Dari wafatnya tetangga saya, saya yang selenggarakan, memandikan, mengapani, lalu ikut menyolatkan. Ketika dikuburkan, dimasukkan ke liang lahat, mau dimasukkan ke liang lahat, Nah, dari selesela kaki kami, menyelinap satu ekor ular yang berwarna hitam. Ularnya besar, kira-kira sepegelangan tangan saya. Panjangnya mungkin ada tiga meteran. Ular itu datang, diselesela kaki kami. Bapak ibu tahu, kalau ular melihat orang satu orang saja dia lari, betul nggak? Kalau ini nggak, malah kaki kami dia berjalan, tanpa rasa takut. Lalu dia langsung masukkan tubuhnya, menjatuhkan tubuhnya ke dalam lubang. Orang waktu dia lewat itu, ular langsung menjerit-jerit. Gimana nggak menjerit, ularnya hitam gede lagi. Apalagi ular hitam itu, ular tanah umpamanya. Kan sangat berbisa, Pak. Jenazah yang sudah hampir diletakkan, Ular begitu besar masuk, Otomatis tiga orang yang di dalam itu yang memasukkan ini, Main lempar aja langsung ke dalam. Nggak sempat lagi diatur segala macamnya. Lempar aneh, Pak ibu. Nggak sepesa apa yang diganggu oleh ular itu. Tapi ular itu langsung masuk ke liang lahat tadi. Langsung masuk ke liang lahat tadi. Masya Allah. Stand by di situ. Kayak mau ngapain, kayak kami juga nggak tahu. Langsung masuk di situ, stand by. Dikasih papan, langsung naik. Orang ini naik ke atas, langsung dikubur. Anaknya pada nangis, istrinya nangis. Lihat kejadian itu. Kau muslimin yang kami muliakan. Sorenya datang adiknya. Ngantarkan amplop ke saya. Untuk apa saya bilang? Karena ustaz telah membantu menyelenggarakan jenazah abang saya. Berikan pada anaknya. Anaknya lebih berhak. Ini adalah kewajiban saya. Sebagai tetangga kepada tetangga. Muslim kepada muslim. Lalu apa kata adiknya ini? Abang saya meninggal dalam keadaan mencandu. Minum-minuman keras. Jadi udah lama ninggalkan sholat. Dan mencandu miras. Esoknya lah ini dia. Puncak-puncak cerita kita. Esoknya. Datang tetangga saya. Jadi. Nah tetangga saya ini. Dia membuat tempe. Dan tahu. Toge. Ya. Dijual ke pasar. Pasar sini. Pulangnya dengan bendi. Tahu bendi pak? Bendi tau? Delman. Yang pakai guda. Ya. Biasanya. Dia berangkat setengah empat subuh. Udah berangkat ke pasar. Pulangnya jam 9. Jam 10. Pas lewat sini. Kudanya langsung ngamuk. Kuda Delman itu langsung mengamuk. Saking kuatnya amukan. Kuda itu hampir meloncat ke sawah. Ya. Untung. Sopir Delman ini. Segera loncat. Dan dilarikannya kuda itu menjauh. Apa kata si Sopir Delman ini? Kuda melihat antu. Hanyu mencari antu. Hanyu mencari antu mah. Masa antu di waktu duha. Baik kalau muslimin. Selanjutnya. Sampai di rumah. Dia langsung gedar pintu rumah saya. Dia langsung gedar. Jam 10-an saya ingat saya dia. Dia yang gedar pintu rumah saya. Pak Ustaz. Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kenapa? Pucat sekali wajahnya. Beliau mengatakan. Di muka kuburan. Itu. Kuda yang saya tunggangi. Ngamuk. Ya. Delman saya tunggangi. Ngamuk. Kata si Sopir Delman. Dia melihat antu. Saya katakan. Pertama. Tidak ada antu. Yang kedua. Kejadian seperti ini. Terjadi di zaman Nabi. Nabi sedang menunggangi Unta. Bersama para sahabat. Nabi luk kuburan. Ternyata Unta Nabi langsung mengamuk. Ya. Bukan mengamuk sebenarnya. Tapi ketakutan. Ketakutan. Nabi segera turun. Lalu Untanya ditambat agak jauh. Lalu Nabi berkata. Kalian tahu. Ini kuburan siapa? Maka kata sahabat. Saya tahu ya Rasulullah. Ini kuburan Fulan. Bin Fulan dari Kabilah Anu. Kalau yang ini. Ini kuburan Fulan. Bin Fulan dari Kabilah Anu. Ha ha. Kata Nabi. Ketahuilah oleh kalian. Mereka berdua sekarang ini. Sedang diazab. Ingat ya. Di hadis yang lain. Nabi mengatakan. Orang yang diazab di alam kubur. Selain jin dan manusia. Dapat mendengarkan jeritan siksaan mereka. Demi Allah kata Nabi. Kalau aku doakan kepada Allah. Agar kamu mau. Mampu mendengarnya. Pasti kamu akan pingsan. Kalau tidak mati. Saking mengerikan jeritan orang-orang yang disiksa. Bagaikan pakai mic pak. Ya. Wah. Macam-macam jenis siksaannya. Hih. Kau muslimin yang kami muliakan. Seandainya. Diizinkan oleh Allah. Nabi mendoakan. Kita gak akan tenang hidup nih. Sumpah-sumpah kaget ya. Kalau gak mati. Pingsan paling tidak. Kata Nabi. Saking hebatnya. Lah. Ontah. Kuda. Ini termasuk binatang yang juga mendengar. Baik kau muslimin. Lalu saya katakan. Ya. Sebenarnya satu kampung ini tahu kok. Yang meninggal ini memang pencandu. Ya. Udah lama ninggalkan sholat. Dan udah lama ngecekek botol. Mati dalam keadaan seperti itu. Man laqiyallah wahwa muduminul khamri. Laqiyallah wahwa alaihi khutban. Siapa yang meninggal. Berjumpa dengan Allah. Sementara dia masih mencandu khamer. Mencandu. Barang-barang haram itu. Dia berjumpa dengan Allah. Sementara Allah murka. Allah marah kepadanya. Allah marah kepadanya. Dikasih papan langsung laik. Orangnya naik ke atas. Langsung dikubur. Anaknya pada nangis. Istrinya nangis. Lihat kejadian itu. Kau muslim.